berikut ini cara untuk menggunakan headset di HP Vivo jadi untuk kalian yang menggunakan headset di HP Vivo yang tidak ada jack audio itu memang agak sulit yang yang ini terhubung pakai kabel jadi untuk terhubung pakai kabel kita minimal membeli headset yang langsung type type C seperti ini jadi type C langsung ke headsetnya tapi agak mahal untuk headset seperti itu dibandingkan yang pakai jack audio jadi untuk itu bagi kalian yang ingin menggunakan headset kabel biasanya pakai headset bluetooth itu sangat mudah langsung connect ke bluetooth saja tapi yang hobinya pakai kabel langsung beli yang ini kalau kalian mungkin tidak ingin beli yang langsung adapternya itu type C bisa kita beli yang biasa kemudian kita beli lagi yang ini konektornya dan saya beli dari merek Ugreen yang DAC DAC supaya ketika nelpon itu suara kita kedengaran dan mikrofonnya bagus Nah untuk menggunakan headset C di HP Vivo kita harus mengaktifkan beberapa menu buka pengaturan dari dari pengaturan Vivo ini kalian cari saja menu OTG di bagian bluetooth dan perangkat nah disini ada OTG jadi setiap kita mau konek headset ini harus diaktifkan karena kalau dia tidak konek apapun dia akan mati setelah lima menit jadi aktifkan di sini kalau Vivo dulu dia langsung dari sini bisa apakah masih ada fiturnya pilih disini ada menu OTG biasanya dulu Nah untuk versi terbaru shortcutnya itu sudah dimatikan biasanya lebih mudah dari sini ketuk satu kali OTG sudah aktif Nah untuk itu setiap mau connect OTG kalian aktifkan yang ini kalian pasang konektor jack audio biasa ke adapter adapternya seperti ini baru kalian masukkan di poteksi HPnya nah seperti ini biasanya itu kalian lihat disini ada logo headset berarti sudah terbaca sebagai headset yang bisa kita gunakan mendengar lagu teleponan dan lain-lain jadi seperti itu silahkan kalian coba kalau ini lebih lebih simpel pakai TWS ataupun earbud dari Vivo untuk connect dia Bluetooth saja kalau pakai kabel itu kan agak hebat tapi kalau pakai kabel untuk kalian suka main game itu sangat membantu karena delaynya itu tidak ada itu saja caranya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati